Bek PSIS Semarang, Ali Sesay dan Frendi Saputra resmi dilepas? Alviandra Dewanga minta tetap tenang. Dua Bek PSIS Semarang telah meninggal Laskar Mahesa Jenar Usai di masa jeda kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Keduanya adalah Ali Sesay dan Frendi Saputra. Kepergian rekan Alviandra Dewanga itu bukan hal baru. Ali Sesay dianggap tidak memenuhi ekspektasi yang dibutuhkan PSIS. Sementara Frendi Saputra telah sejak lama menghapus nama klub Mahesa Jenar dari bio Instagramnya. Keduanya pun telah kembali ke kampung halamannya. Frendi Saputra balik ke Lampung dan Ali Sesay balik ke negaranya. PSIS Semarang sendiri belum secara resmi melepas dua rekan Alviandra Dewanga itu. Namun Frendi Saputra sudah pamit. Ketulusan tidak berbentuk kata-kata. Ketulusan adalah diam dan perbuatan, tulis Frendi Saputra melalui unggahan Instagram Frendi Saputra 72. Unggahan pemain yang hampir lima musim di PSIS Semarang, dari rekan pesepak bola lainnya. Sukses selalu Frendi, tulis Joko Underskori Bowo yang merupakan akun mantan keeper PSIS Semarang. Ditambah lagi kata-kata dari Fredian Wahyu Ucil yang menuliskan, sukses selalu bison Frendi Saputra 72. Dimanapun berada. Seng Arepa menguasai West Band di Sapu Karo Singgawe Urip, tulis Fredian Wahyu Sukian. Dalam ucapannya, pemain senior PSIS Semarang Harinur Yulianto juga mengunggah foto bersama Frendi Saputra saat berada di bandara dan memberikan ucapan selamat. Sementara itu, back PSIS Semarang lainnya, Dewanga juga mengucapkan salam perpisahan melalui Instastory Instagram pribadinya. Sukses Kapten Seng Tenang Ben diatasi cah-cah, kata Dewanga. Back PSIS Semarang, Ali Sesai dan Frendi Saputra resmi dilepas.